assalamualaikum semuanya selamat berjumpa lagi hari ini saya akan buat prol tape singkong yang pasti ini prol tapenya itu masih tetap lembut walaupun udah dalam keadaan dingin ya bahan-bahan yang saya gunakan saya pakai tape singkong sebanyak 300 gram nah ini mau kita haluskan ini aku pakai chopper kalau enggak punya chopper bisa dihancurkan menggunakan sendok sampai benar-benar halus 3 butir telur 100 gram gula pasir untuk gula pasirnya bisa disesuaikan dengan selera ya setengah sendok teh garam santan 100 ml ini aku pakai dari seperempat buah kelapa atau bisa juga pakai santan dan instan ukuran saset kecil satu aja nah selanjutnya ini kita haluskan dulu sampai gulanya hancur setelah hancur ini kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu aku juga tambahkan seperempat sendok teh soda kue 75 gram margarin yang udah dicairkan bisa diganti dengan butter ini kita haluskan lagi sampai tercampur rata aja kira-kira nanti teksturnya seperti ini ya tuangkan ke wadah untuk proses pemanggangan ini sesuai selera aja bisa menggunakan loyang atau kertas seperti ini ya ini selanjutnya kita panggang di suhu 250 derajat dengan lama 20 menit api bawah nah ini dia hasilnya ini masih setengah matang selanjutnya kita mau olesi dengan kuning telur di bagian atasnya untuk bagian atas aku taburi dengan kismis dan juga parutan keju setelah kita taburkan keju kita bakar lagi dengan suhu 250 derajat api bawah selama 30 menit ini dia hasilnya setelah pemanggangan kedua untuk perol tapinya ini ini benar-benar lembut ya kalau udah dingin masih tetap lembut selamat mencoba semoga video ini bermanfaat terima kasih telah menonton video saya selamat menikmati